Setelah sukses kalahkan perlawanan Pasco Dagama di babak 32 besar dengan angka 52,7% berbanding 47,3% Persibandung dipastikan bertemu dengan tim asal India Kerala Blastar Namun sebelum kita membahas berita kali ini guys Jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami Agar kalian bisa mendapatkan update terbaru seputar sepak pelea tanah air Khususnya tentang tim nasional Indonesia dan 31 Indonesia 2020 Ya Persibandung berhasil kandaskan perlawanan Pasco Dagama di babak 32 besar Dengan angka 52,7% berbanding 47,3% Kini Persibandung pun telah dipastikan bertemu dengan tim asal India Kerala Blastar Ya Kerala Blastar Berhasil lolos ke babak 16 besar turnamen Whitspans at the most athletic on Twitter Yang digelar oleh Sunwas Media Setelah mereka unggul atas tim raksasa Perancis Olympic Marseille Tim yang saat ini berada di babak kepemina pelati asal Belanda Elko Sapato itu meraih kemenangan 54,6% berbanding 45,4% dari total 56,383 suara Jika melihat perbandingan suara yang masuk pada babak 32 besar Persibandung jelas berpeluang meraih kemenangan besar atas Kerala Blastar Pasalnya di babak 32 besar ini Persib memperoleh 62,055 suara Sedangkan Kerala Blastar hanya mendapatkan 30,783 suara Menarik nanti untuk kita tunggu kisah Persibandung di turnamen ini Kira-kira ini guys Membukah The Bandung Tigers memenangkan gelar sebagai tim dengan supporter paling fanatik di Twitter?